Para sahabat yang terkasih salam berkah di hari minggu ini apa kabar semuanya semoga tetap semangat dan tentunya dalam naungan dan berkat Tuhan Khususnya bersama sabda hidup hari ini yang diambil dari Injil Mateus bab 25 ayat 1 sampai 13 Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyonsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang mengantuklah mereka semua lalu tertidur Tengah malam terdengarlah suara berseru mempelai datang song-songlah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana Berilah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami mau padam Tetapi yang bijaksana menjawab tidak Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan juga kamu Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak Tetapi sementara mereka pergi membelinya Datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia Masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah Lalu pintu ditutup Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuan-tuan bukakanlah kami pintu Tetapi Tuan itu menjawab Sungguh aku berkata kepadamu Aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya Para sahabat yang terkasih Allah yang kita imani itu Itu Allah yang penuh dengan kejutan Sehingga banyak hal terjadi dalam perjalanan hidup ini Itu di luar kendali kita Termasuk juga dalam Injil hari ini Kisah tentang 10 orang gadis Yang limanya pinter atau bijaksana Yang limanya bodoh Pendekanannya bukan soal tinternya dan bodohnya Tetapi bagaimana persiapan masing-masing Untuk menerima Tuhan dalam kedatangannya yang kedua Atau biasa disebut kedatangan parosia Mari kita lihat secara lebih mendalam Bacaan yang sudah sangat jelas tadi Bahwa gadis-gadis itu dalam kebiasaan orang Yahudi Perkawinan itu mereka tunggu di pinggir jalan Nah begitu pengantin laki-laki datang Ya mereka harus menyalakan lampu mereka Dan kemudian masuk kepada ruang perjamuan Tetapi disininya waktunya itu sama sekali tidak jelas Wah kapan dia datang Dan mereka menunggu Jadi bawa dengan lampu dan minyak masing-masing Yang lima tadi yang bijaksana Masih ada minyaknya Sementara yang lima Begitu pengantin laki-laki datang Dengan suara song-song lah dia Dia datang Lalu mereka katakan yang lima yang bodoh itu Ayo kasih kami sedikit minyak Tetapi jawaban dari yang lima yang bijaksana Mereka katakan Kalau kami beri kepada kamu Itu mungkin kita tidak cukup Karena itu baik Kamu pergi ke tempat untuk membeli minyak Nah sebetulnya Kalau kita lihat secara lebih mendalam Apakah yang lima tadi yang bijaksana itu Wah mereka kikir Mereka tidak mau bagi-bagi Sama sekali tidak Karena alasannya Kalau diberikan kepada mereka Bisa jadi 10 orang itu kehabisan minyak Dan tentunya penekanan injil para sahabatku yang terkasih Sederhananya demikian Sederhananya demikian Kasih pengampunan Atau perbuatan amal Itu kita bisa bagikan Tetapi kita bisa masuk ke dalam diri kita sendiri Kita yang punya itu artinya Tidak harus dibagikan Karena kebebasan Artinya ya mereka juga kalau mau dapat minyak Harus siapkan sebelumnya Demikian juga yang berhubungan dengan iman Kemudian saya refleksikan Kemudian kita lihat secara lebih mendalam Dan bagaimana kemudian Begitu mereka pergi mencari minyak Eh pengantin laki-laki itu sudah ada di tempat Dan siap masuk ruangan Dan pada saat itu Yang lima bijaksananya itu Wah mereka sudah masuk di ruangan Begitu yang lima tadi sudah membeli minyak Tuan-tuan bukakan pintu untuk kami Tetapi pintu sudah tertutup Dan penekanan disini para sahabatku yang terkasih Untuk siap sedialah Kapan dan bagaimanapun Kita tidak tahu Tuhan datang yang kedua kali itu waktunya Tetapi yang paling utama Tiga hal ini Yang pertama soal keaktifan Keaktifan disini bukan artinya gini Kita berjaga-jaga yang pasti Tunggu dia datang Sama sekali tiga Ada dua Artinya vertikal dengan horizontal Vertikal itu persiapan rohani yang secara lebih mendalam Karena itu doa itu sangat penting sekali Lalu yang kedua yang horizontal Hubungan kita dengan sesama Berbagi kasih itu sendiri Dan tentunya Bagian yang kedua disini Setelah persiapan ini Kita masuk kepada hal apa yang disebut Jangan anggap enteng semuanya Ya sudah lah Pasti dia datang Ya sudah lah Kita tunggu saja Atau ya tunggulah Waktu besok saja persiapan-persiapan Tetapi Yang diminta oleh Tuhan itu adalah Bagaimana setiap pribadi Untuk serius Itu menantikan kedatangan Kristus Kedalam hati masing-masing Dan tentunya ya ada satu cerita Itu seorang pastor tanya kepada umat Nah kalau malam ini Tuhan Yesus datang Untuk yang kedua kalinya Apa yang kalian buat? Ada yang lain bilang Saya berdoa Saya berpuasa Lalu saya bantu orang-orang kecil Lalu satu bapak tua yang duduk paling belakang Itu dia katakan Saya seperti biasa Setiap hari Setiap saat Hati saya untuk Tuhan Dan juga untuk melayani sesama Jadi inilah yang disebut dengan Persiapan yang aktif Dan tentunya Mari para sahabatku yang terkasih Teruslah menyalakan Apa yang disebut dengan Lampu imanmu Pada saat pembaptisan itu Kita menerima Apa yang disebut dengan Lilin kebangkitan Tetap menyala Karena itu Perlu diisi selalu dalam perjalanan hidup kita ini Dengan minyak kasih Minyak pengampunan Dan begitu banyak minyak-minyak lain Biarlah itu Iman kita itu tetap berdiri Tetap menyala Walaupun dalam situasi Dunia yang penuh dengan kejutan Seperti saat ini Karena itu Mari para sahabatku yang terkasih Hari Minggu yang penuh dengan Sudkah cita ini Siap sedialah selalu Karena kita tidak tahu Kapan dan bagaimana Tuhan datang Paling utama adalah Hati kita Yang siap sedia Teruslah melangkah Sabda Tuhan Sabda hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin